oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pasnya di mancing koboy teman-teman saya hari ini ada di luar kebetulan ini ada di sebuah danau masih di daerah eh maaf bukan di daerah Tangerang ya tapi ini di perbatasan antara Tangerang dan Bogor ya di tepatnya di daerah perbatasan Tangerang Bogor ada salah satu danau dan kebetulan bisa buat main-main juga sama keluarga juga tentunya nah sambil saya mancing tadi saya udah beberapa lempar-lempar yang broadcasting saya sekaligus mau untuk mereview sebuah joran atau sebuah road kebetulan ini joran ini sudah lama juga ya udah sudah lama produksi lama produk lama baru sempat saya review sekarang karena memang sebenarnya dulu pengen segera review joran ini cuman belum sempat baru kalian saya dapat barangnya tentunya produk atau merek yang sudah terkenal yaitu produknya dari daido teman-teman ya daido dengan seri daido oseanik ya tentunya ini mungkin udah banyak teman-teman yang sudah punya ya daido oseanik ini eh tapi nggak ada salahnya saya mencoba untuk mereview siapa tahu bisa menambah informasi melengkapi informasi yang sudah pernah ada atau yang sudah pernah di review oleh teman-teman youtuber lainnya ya siapa kita tahu bisa melengkapi disini ya teman-teman oke masa lama-lama ini daido oseanik ya nah kayak ini dia joran ada disini eh kebetulan saya dapat yang ukuran 210 cm teman-teman ya ini 210 cm ya oke kita sambungkan saja middle join sambung tengah teman-teman ya kita sambungkan saja Oke ini dia daido daido oseanik Oke tapi eh apa namanya eh mungkin teman-teman udah tahu ya daido oseanik ini dia masuknya atau dipakainya buat mancing apa ya teknik mancing apa tuh spot mana tentunya ini saya pikir eh ini mempunyai banyak varian panjang ya ya sebelum kita masuk ke untuk dipakai di mancing dimana saya jelasin dulu panjangnya ini ada beberapa panjang ada yang mulai terpendek 210 cm ini yang saya dapat 210 cm ya kemudian 240 270 dan yang terpanjang 3 meter ya 3 meter teman-teman ini saya dapat 210 cm kalau 210 cm sih saya pikir ini masih bisa dipakai untuk mancing di segala medan ya mau di spot manapun masih bisa ya mau di fresh water salt water mau di kolam sih mungkin masih bisa memang agak panjang dikit ya kalau 210 cm tapi kalau di liaran ini sangat cocok banget mau di apa namanya danau seperti di sini danau lalu ada di waduk sungai apalagi buat lempar jauh juga masih bisa nah gitu ya ada empat varian panjang tapi kalau yang panjang lebih panjang lagi mungkin yang 240-3 meter itu bisa juga dimain buat pasiran ya surf casting mancing di pinggir pantai bisa main sore jigging juga bisa di pinggir pantai main casting di pinggir pantai juga masih bisa makin panjang makin bagus gitu kan dan ini eh 4 ukurannya dan warnanya cuma satu warna aja seperti ini hitam ada list warna-warna biru dan dia mudah japs teh seperti ini ya setelah kemudian untuk varian ukuran udah harga-harga kisaran barunya itu sekarang masih di sekitar 240 cm 240.000 sampai sekitar hampir 300 ya 240 sampai hampir 300.000 untuk yang paling panjang Oke ini ya ya daido daido oceanic kemudian eh apalagi Oh bahan blanknya teman-teman bahan blanknya ini di sini tertulisnya power karbon dia dari karbon tentunya dari karbon dan dia bukan solid tapi dia hulu tapi kalau saya pikir meskipun dia hulu dia mempunyai power yang cukup lumayan besar di sini tertulis lainnya yaitu line weightnya itu sekitar 12-15 lb ya dengan lur weightnya 15-30 gram ini cukup lumayan besar 25lb itu bisa sampai ya 10-15 kilo ya sebenarnya kalau kita lihat bandingannya teman-teman ini dia bandingannya seperti ini dia fast moderate kalau saya bilang ya titik bandingnya ada di nomor berapa ini ya nomor tiga keempat lah ring tiga keempat fast ya fast moderate moderate mau ke fast itu untuk actionnya kemudian untuk powernya tadi 25lb kemudian eh apa namanya untuk ringgatnya ringgatnya disini belum Fuji tentunya ya belum Fuji tapi sudah SIC ya menggunakan model SIC dan real seatnya juga belum Fuji masih di real seat yang biasa gitu teman-teman ya gitu ya lalu eh ringgatnya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh tujuh ringgat Oke gitu ya langsung kita lihat penampakan lebih dekat lebih detailnya dari Daido Oceanic ya Oke teman-teman ini dia penampakan lebih dekat lebih detailnya dari Daido Oceanic dibagi dari dua seksion sambung tengah ya kita mulai dibat yang paling bawah ini menggunakan jab style ini ada Eva kemudian ada tulisan high teknologi power carbon lalu ada real seat yang masih biasa putaran atas lalu ke di blank ya ada logo Daido Oceanic ini yang panjang 210 kebetulan ya kemudian line weightnya 12-25lb dan lapalur weightnya 15-30 gram ini termasuk medium heavy dan actionnya tadi udah diterlihat fast moderate sambung tengah ya ini blanknya holocarbon dan kemudian kita masuk ke blank yang selanjutnya Oh ya ada ringgat yang pertama SIC belum Fuji ini sambungannya disini lalu lanjut kita ke blank yang kedua yang yang atasnya ini yang atasnya nih Halo ya Holocarbon media jika dia nah Holocarbon lalu ini bahannya dia apa finishing Dove hitam Dove teman-teman nah ini dia finishing Dove Oke agak kurang jelas sebentar saya pasin dulu untuk kameranya Oke ini dia ringgatnya ya ringgat yang selanjutnya belum Fuji SIC ringgat lagi ringgat lagi ringgat lagi sampaikan ke top section eh top top guide nya ya ini ada satu dua tiga empat lima enam dan tujuh di bagian section yang bawahnya jadi total ada tujuh ringgat yang belum Fuji Daido Oceanic ya dayo Oceanic Oke gitu ya penampakan lebih dekat lebih detailnya dari Daido Oceanic Oke teman-teman itu dia penampakan lebih dekat lebih detailnya dari Daido Oceanic Nah sekarang saya lebih perjelas lagi bagaimana action dari bending Daido Oceanic ini yang tadi saya bilang adalah fast moderate ya ini sudah saya pasang reel dan tali juga nih seolah-olah ini strike jadi seperti ini actionnya ya dia melengkungnya seperti ini titik bendingnya ada di sini ya di ringgat nomor antara tiga dan empat bisa saya bilang ini adalah fast moderate teman-temannya fast moderate nih seperti ini nih ya dan sepertinya lifting powernya ada nih ya nih daya untuk ngebaliknya lagi dia lumayan cepat ya lifting powernya lumayan karena memang ini hollow bukan solid kalau solid itu memang cenderung dia agak kaku ya tapi ini meskipun tahun hollow dia mempunyai kekuatan sebesar sampai 25 lb ya untuk Daido Oceanic ini Oke gitu ya teman-teman eh gitu bagi teman-teman yang nanti berminat Daido Oceanic ini nanti link pembelian saya sentuh di kolom deskripsi di bawah setelah dikunjungi disitu ada beberapa toko online dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman pemancing lainnya semoga bisa jadi bahan referensi bagi teman-teman yang lagi cari-cari joran ya kebanyakan sih Daido Oceanic dipakai untuk short jigging light popping juga bisa main di pantai main di apa namanya di tengah dasaran juga bisa jigging juga bisa ya tapi kalau untuk di fresh water mau di leharan pun juga nggak masalah ya kayak contohnya di danau di waduk di sungai itu apalagi masih bisa kalau di kolam lembang mungkin ini agak kepanjangan dikit ya karena nih panjangnya paling pendek itu 210 cm gitu oke ya itu teman-teman eh semoga bisa jadi nambah informasi tentang Daido Oceanic ya Oke gitu ya sampai ketemu lagi di video selanjutnya dukungan support masukkan komen saran silahkan tulis di kolom komentar kita selain diskusi aja nanti sesegera mungkin akan saya bales disitu semoga kita bisa menambah saling menambah informasi tentang dunia permancingan baik di real ataupun di joran Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti sering penting mancing wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh danau pasir maung eh perbatasan Bogor dan Tangerang biaya hai hai Terima kasih telah menonton